Kita bisa melihat informasi secara keseluruhan terkait dengan data set yang senang kita baca. Fungsi yang digunakan adalah .info. Di sini informasinya range index 131 entries merupakan jumlah datanya. 0 sampai 130 merupakan index 0 sampai dengan 130. Nah kalau di Excel itu indexnya dimulai dari 1. Lalu di sini ada kolom, nama-nama kolomnya MPG cylinder cubic inches dan selanjutnya. Lalu di sebelah ini ada non-null count atau jumlah data yang tidak 0, yang bukan 0. Di sini ada 131 non-null artinya sebanyak 131 data ini terisi semua. 129 data yang tidak 0 dan sisanya 2 data yang 0. Di type ini adalah jipe data tersebut. Misal di sini ada float64 artinya data ini menggunakan type desimal inch number atau bilangan bulat. Di sini ada objek atau text.